kegiatan kunjungan industri virtual ini dan semoga kegiatan ini juga bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa S1 Farmasi Setiap Suma Sakit Anual Medika. Terima kasih dan saya juga mohon maaf apabila nanti setelah kegiatan juga dari pihak Setiap Suma Sakit Anual Medika ada kekurangan saya ahli sambutan saya Waalaikumsalam 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 Baik, terima kasih Ibu Yanni Ambari perasa kekeluargaan kita juga semoga adik-adik yang benar tadi Ibu Yanni memanggil teman-teman semuanya adik-adik ataupun kakak-kakak lebih cinta lagi dengan produk-produk dalam negeri khususnya produk-produk dari Marka Tilaat Group seperti itu nah tadi di awal Bu Fony juga sudah menjelaskan juga bahwa kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan virtual visit yaitu di factory visit dan juga garden visit untuk itu kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk virtual untuk visit secara virtual ya di mana nanti kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkeliling ke minimusium dan juga ke kampung jam organik seperti itu ya untuk itu langsung saja kita akan menyaksikan video yaitu virtual visit Martina Berto dan juga kampung jam organik selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Salam sejahtera untuk kita semua apa kabar bapak, ibu, teman-teman semoga bapak, ibu, dan teman-teman dalam keadaan yang sehat amin sungguh suatu penghormatan bagi kami dapat menerima bapak, ibu, dan teman-teman meskipun hanya secara virtual di PT Martina Berto PBK sebentar lagi bapak, ibu, dan teman-teman akan kami kenalkan ke salah satu unit Marta Tira Group yaitu di PT Martina Berto PBK saya Sally event specialist dari Marta Tira Group yang akan menemani bapak, ibu, teman-teman untuk secara virtual berkunjung di perusahaan kami pastinya sudah tidak sabar yuk langsung ikuti saya selamat menikmati 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 bapak, ibu, teman-teman tadi kita sudah sedikit melihat video aktivitas perusahaan kami ya menarik kan? nah saat ini saya sudah berada di kantor pusat dari PT Martina Berto PBK letaknya di kawasan industri Pulau Gadung Jakarta Timur jangan salah ya di kantor ini tim marketing tim finance tim produksi dari produk-produk Matadela Group dibesarkan yuk kita masuk hai Sasa hai Seli bapak, teman-teman ini adalah teman saya Sasa Sasa apa kabar Sasa? aku kabar-kabar Seli gimana kabar? Alhamdulillah baik juga oke dan kalau kalian ini aku bisa berjumpa secara berkongan dengan bapak, ibu dan juga teman-teman ya oke, nah umum ada Sasa di sini yuk kita ngobrol pak oh boleh banget yuk yuk nah kita sudah berada di Jepang kisah-kisah karya dari Ibu Doktor Matatila boleh gak sisa ceritain tentang PT Martina Berto PBK ya boleh banget dong Seli ya kalau kita bicara tentang PT Martina Berto PBK pastinya tidak lepas dari perjalanan hidup Ibu Doktor Matatila nah Ibu Doktor Matatila ini adalah founder HR woman dari Martatila dan PT Martina Berto PBK adalah salah satu unik bisnis di Martatila jadi Seli selepas Beroktor Matatila dengan saya studinya di Amerika sekaligus mendampingi suami tercinta Ibu Doktor Matatila akhirnya kembali ke Indonesia untuk mempercantik perpuan Indonesia lewat salon yang didirikannya di Tosari Mente pada tahun 1970 salon tersebut didirikan di garasi rumah orang tua dengan ukuran 4 x 1 meter dan ini adalah cikal bakal dari Martatila yang saat ini berusia 50 tahun Seli wow usianya sudah 50 tahun ya Seli benar Seli dan tentunya tidak mudah untuk mencapai titik ini dan ini semua bisa tercapai berkat insting bisnis ketekunan dan senangat Ibu Doktor Matatila agar mengembangkan bisnisnya hingga saat ini wow berarti usia Matatila ini sudah memasuki usia 50 tahun ya dan usia 50 tahun ini adalah usia yang sudah matang bagi perusahaan lokal ya Seli ya benar sekali Seli seiring berjalannya waktu PT Matinagato TBK mempunyai pabrik lainnya salah satunya yang berlokasi di Pulau Ayah fokus memproduksi kemasan dan ada lagi yang berlokasi di Sekarang macam satu dengan kampung jamu organik yang fokus memproduksi macam-macam herba lalu ada juga pabrik sebagai toll manufacturing yaitu PT Serif Indo yang berlokasi di Bekasi oke Seli jadi berarti PT Martina Beto TBK ini memiliki 4 pabrik biasa ya benar Seli oke mungkin banyak juga yang ingin tahu brand dan apa saja sih yang dihasilkan di PT Martina Beto TBK PT Martina Beto TBK sudah menghasilkan banyak sekali brand-brand berkualitas yang tentunya dikenal banyak orang brand yang dihasilkan diantaranya Pastinya nama-nama yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat di Indonesia dan bahkan dunia karena memang produk Marta Tilaaguk ini sudah dipasarkan juga di berbagai negara di mancanegara contohnya di Gunai kemudian di Malaysia Kampur bahkan sampai dengan Timur Pengar PT Martina Beto TBK memasarkan produk yang melalui saluran-saluran pemasaran baik general trade maupun modern trade juga produk-produknya dipasarkan secara online melalui mangelar shop online dan juga marketplace lainnya Nah, bagaimana aktivitas research untuk produk-produk yang diproduksi di PT Martina Beto TBK Nah, ini yang istimewa Marta Tilaaguk mempunyai DCC research bernama Marta Tilaaguk Innovation Center atau MPIC Di MPIC ini dilakukan berbagai penelitian terkait produk-produk yang dihasilkan oleh PT Martina Beto TBK Sasa Saya mau tahu juga dong terkait program marketingnya seperti apa Nah, banyak banget aktivitas yang dilakukan oleh PT Martina Beto TBK Antara lain kami rutin mengadakan kelas kecantikan atau beauty class dan juga kami mengadakan handsome class law untuk kosmetik berkualitas dan cara mengaplikasikannya dengan benar marketing juga banyak mensupport aktivitas aktivitas seni budaya pendidikan dan aktivitas lainnya Wow, menarik sekali untuk mengetahui lebih banyak lagi terima kasih ya dan teman-teman saya akan mengajak ke mini museum untuk itulah seikuti saya yuk Bapak Ibu Ibu Dr. Mata Tilaar mengajarkan kepada kami karyawan karyawatinya tentang filosofi JITU JITU dalam EJR lama adalah disiplin jujur iman atau inovatif tekun dan ule filosofi inilah yang ditanamkan kepada kami untuk mencapai keberhasilan Bapak Ibu dan teman-teman kita sudah berada di Lorong untuk menuju ke mini museum dan sekarang ini kita sudah berada di Lorong Muri Cirebon di mana lukisan ini adalah hasil karya dari pelukis ataupun pengerajin yang berasal dari Cirebon ini menunjukkan bahwa Ibu Dr. Mata Tilaar selalu mencintai dan juga selalu melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia kalau kita lihat di sini lukisan kaca ini temanya adalah selamat datang di mini museum Ibu Dr. Mata Tilaar di bagian depan museum mini ini terdapat arca kendedes selain arca kendedes beberapa arca di mini museum ini hendak menggambarkan filosofi kecantikan seutupnya demikian pula perempuan yang selain dikarniai para siat cantik dan terawat perempuan juga harus menjadiki keimanan kepandayan budi pekerti dan harus mampu menjadi pilar bagi keluarga serta mampu beradaptasi dengan bunganya lukisan-lukisan perempuan yang ada di mini museum ini menunjukkan bahwa sejatinya perempuan ciptakan cantik seturut dengan adat budaya masih yang diperhatikan ibu datang ibu matatilaan pada masa usaha awal untuk merangu profil kecantikan berikut adalah foto-foto ibu doktor matatilaan ketika merintis usahanya dimulai pada tahun 1970 awal usaha ibu doktor matatilaan dimulai dengan salon kecantikan 4x6 meter dari sana pada tahun 1970 satu tahun berjalan kemudian mereka berpisah karena perbedaan visi dan ibu doktor matatilaan akhirnya melanjutkan untuk belajar ramuan kecantikan dengan eang almarhum kusti putri di keraton Yogyakarta pada tahun 1979 dan pada tahun yang sama akhirnya produk pertamanya bernama Sari Ayu Marta Tilaan dan ini adalah produk pertama dari Sari Ayu Marta Tilaan bertambahnya antusias masyarakat dalam menerima produk lokal kecantikan pertama di Indonesia pada tahun 1981 Marta Tilaan menggandeng Calder Pharma untuk mendirikan pabrik pertama Martina Berto nah sesuai dengan filosofi yang ada di situ yaitu inovasi Marta Tilaan Group juga melakukan pembaruan terhadap formula dan juga kemasan produk kecantikan yang sudah exist bukan hanya itu saja Marta Tilaan Group juga mengangkat kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia dengan mengeluarkan tren warna setiap tahunnya dan itu mengacut kepada tren warna dunia dengan pertamanya animo masyarakat terhadap produk kosmetik lokal pada tahun 1986 Marta Tilaan Group akhirnya membuka apa Martina Beto yang sedang ada kuning saat ini almari ukir ini merupakan koleksi Ibu Marta Tilaan ini merupakan hadiah dari Paku Bonus 10 Surakarta yang di dalamnya berisi gelas piring dan juga perlengkapan-perlengkapan yang terbuat dari kuningan dan juga kerami dan ini merupakan foto-foto kegiatan kelestarian budaya Sari Ayu merupakan produk dalam perjalanan dalam perjalanannya Sari Ayu bernyedikasi untuk membangun negeri beragam aktivitas ikut di support Sari Ayu antara lain paski berangka nasional Jepang dan terlalu Miss Indonesia Miss Or dan masih banyak lagi dan suatu kebangkaan bahwa Sari Ayu Matatila Ar dipercaya pacar para GX 2018 ini adalah hasil karya pengajian kecil dimana Ibu Dr. Matatila Ar selalu mengapresiasi para pengajian kecil ini merupakan foto kegiatan khusus tingkat nasional dan juga internasional yang diikuti oleh Matatila Ar salah satunya adalah Nomba Face and Body Painting di Atena Matatila Ar mendapatkan juara satu dengan makeup artist yaitu Ibu Pingkang Tila Ar kereta ini merupakan duplikat atau timuan dari kereta Kencana Keraton Yogyakarta pada awal pendirinya perusahaan Matatila Ar kereta ini senang biasa digunakan dalam berbagai kegiatan promosi sebagai image kosmetika Sari Ayu berikut ini adalah Selain memproduksi produk-produk pencantikan Ibu Doktor Matatila Ar juga menolongkan produk Kedua Ibu Doktor Matatila Ar adalah Pusuling Apsarin Bidak Buaya di mana bernambasadornya yaitu E Titik Puspa Selanjutnya Ibu Doktor Matatila Ar mulai melengkapi pertawangan hari dan juga mingguannya seperti versi Kemudian malam Terima kasih Sudah selesai Menyelidik Menyelidik Dokter Matamila Selanjutnya Kita akan melihat Seperti apa Program CSA Tepatnya di Kampung Jambu Organi Yang ada di Cikara Dan Mencubah Cikara Salam Sintai Untuk kita selalu Selamat datang Di Kampung Jambu Organi Selamat 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 Bapak Ibu Dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saat ini saya masih berada di rumah muslim yang ingin menjalankan ibadah dan untuk area di bawahnya ini difungsikan sebagai kedai kedai makanan sehat dan bisa dibuka juga untuk umum seperti apakah menu-menu spesial yang ada di kedai dari kampung Jamur selamat menikmati yang ada di perangkat-panggahan tapi yang itulah potong-potong kita juga menu adalah kami yang masih nasi timbal spesial oh ada nasi timbal spesial yang masih kecil kaju atau nasi kecil tongkat tongkat bakasih tanaman obat muslim yang tidak kalau kita patahin mungkin namanya sayuran kecil mungkin dia pakai daya, makangku kukus sebagainya kita menggunakan dari tanaman-tanaman obat kita sekarang juga membikin jauh-jauh segar seperti ini jadi kita memakan seperti ini bahagiannya bagian kita ada langsung kita securuh selamat menikmati Terima kasih. ...favorit para tamu ataupun undangan dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang singgah ke Kampung Jamu Organik. Kenapa menjadi tempat favorit? Karena kita bisa lihat pemandangan yang begitu indah dan angin yang begitu sepoi-sepoi yang menjadikan tempat ini sangat menjadi tempat favorit. Untuk mengetahui Kampung Jamu Organik lebih jauh, kita akan berbincang-bincang dengan pimpinan Kampung Jamu Organik, yaitu Pak Heru. Di mana ya Pak Heru? Wah Pak Heru ada di sebelah sana, yuk kita ke sana. ...santai teman-teman semuanya, saat ini saya sudah berangkat bersama Pak Heru, pimpinan dari Kampung Jamu Organik. Aduh, apa kabar Pak? Baik, lawan tadi, sehat selalu, Pak. Baik, lawan tadi, sehat selalu. Pak Heru, boleh sehat selalu, Pak Heru. Oke, gini Pak, jadi Kampung Jamu Organik ini memang unik. Jadi di 10 hektare ini, si sekitar 700 lebih spesies khusus dan ...tanaman komponservasi, kebun pelestari, tanaman-tanaman yang sudah hampir langka dan hampir kunah ya, Indonesia ini. untuk pembelajaran kepada generasi yang punya kebun organik, kebun jambung organik yang kita diberikan dengan kardu ini itu tempat dimana orang-orang yang memulai jambung belajar lebih banyak dan tempatnya memanahkan anak yang menggali secara secara maksimal lebih banyak lagi tentang generasi selamat menikmati saat ini ya saat ini itu memang diberikan di muka untuk silakan semua bisa hadir ke sini untuk belajar untuk berreaksi ya untuk misalnya ke kami saja dan jenis waktunya yang tidak karena terima kasih terima kasih masih harus melihat banyak keindahan keindahan ya mau silakan terima kasih lagi Pak terima kasih 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 terima saya terima kasih terima terima kasih kita terima kasih 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 jadi terima kasih 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 di terima kasih 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 today terima kasih ini terima kasih terima kasih Selain itu kita juga bekerjasama dengan banyak institusi yang memang bisa memperluas Karena kita tahu kolaborasi itu sangat penting untuk bersaing di masa saat ini Khususnya di pandemik saat ini ya Selain itu kita konsisten untuk mengangkat atau memperkenalkan kekayaan alam yang ada di Indonesia Sekaligus kebudayaan yang ada di Indonesia Jadi kita juga ingin punya passion, Marta Tilar Group juga punya passion Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan kebudayaan yang ada di Indonesia Mungkin Mas Rizky kurang lebih itu yang membedakan Marta Tilar Group dengan kosmetik lainnya Semoga cukup terjawab ya Mas Rizky Terima kasih Bu Yuli dan Bu Yati dan juga Bu Foni Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Mungkin masih ada dari teman-teman pertanyaan Boleh langsung aktifkan audionya ataupun bisa langsung tulis di kolom chat Silahkan apakah masih ada pertanyaan teman-teman semuanya Sudah cukup jelas semuanya teman-teman Sudah semuanya sudah paham, sudah jelas teman-teman semuanya Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Saya mewakili Mbak Selly yang sepertinya sinyalnya sudah mulai kurang Oh oke, ada dari Valentino Crismonico Baik, perkenalkan saya Valentino ingin bertanya Faktor-faktor kritis apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam bisnis ini? Baik, yang sudah pasti apabila kita cepat berpuas diri Itu sudah sangat-sangat mematahkan keberhasilan kita ya Untuk bersaing di era saat ini Jadi mungkin dan kita tahu bahwa khususnya kondisi pandemik saat ini Perekonomian dimana-mana juga menurun Jadi akan sangat baik sekali kita tidak berhenti untuk berpuas diri Tidak berhenti berinovasi Kemudian selain itu juga berkolaborasi Connect, collaborate to compete Intidasi yang selalu digaungkan oleh Ibu Dr. Marta Tilaar Nah ini sudah mulai banyak masuk pertanyaan ya Mungkin ini Bu Yati masih ada enggak ya Dari Gina Malikah Berapa lama PT. Marta Naberto TBK membuat formulasi baru Jika tidak memakai animal test Selalu uji-ujinya melalui apa Silahkan Bu Yati Ini pertanyaan dari Gina Malikah Berapa lama biasanya kita membuat formulasi baru Dan jika tidak memakai animal testing Pengujian kita melalui apa Silahkan Bu Yati Ini memang bagian Marta Tilaar Innovation Center Yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini Kita coba cek dulu Bu Yati Silahkan Bu Yati Ya betul ternyata Bu Yati sedang mengalami permasalahan di sinyal Mohon maaf banget ini Karena memang sepertinya cuaca yang Dan beberapa hari belakangan ini Jakarta sedang banjir gitu Jadi memang mungkin ada beberapa jaringan kami yang kerendam Di kabel-kabel bawahnya Tapi Bu Yati sebentar lagi akan bergabung Kita coba cek dulu pertanyaan yang lainnya Mbak Gina Pertanyaannya kita hold dulu ya Mbak Gina ya Sampai Bu Yati bergabung dengan kita Sekarang kita ke Mbak Ananda Nur Afiah Mohon maaf sebelumnya Mbak Gina Apakah semua produk kecantikan dengan bahan alami itu Akan terbebas dari segala bahan kimia Oke Ananda Nur Afiah Apakah semua produk kecantikan itu Bila dengan bahan alami akan terbebas dari segala bahan kimia Bu Yati yang akan menjawabnya Boleh sambil diketik lagi ya teman-teman Bila ada pertanyaan lainnya Kita sudah menampung dua pertanyaan Dari 70 mahasiswa dan mahasiswi Hopefully ya dari stikus rumah sakit Anwar Medica Ini sudah cukup jelas berarti ya Presentasi yang dibawakan oleh Marta Tilar Innovation Center Dua pertanyaan dari Gina dan Ananda Oke mohon ditunggu sebentar Sambil menunggu Ibu Yati yang sedang mencoba untuk bergabung lagi Dengan kita di sini Mungkin saya mau memperkenalkan juga Kepada Anda Saat ini kami punya Ini merupakan inovasi yang terbaru dari Marta Tilar Innovation Center Ini yang tadi mungkin menjawab pertanyaan juga Dari Valentino Apa aja yang bisa mempengaruhi keberhasilan perusahaan Salah satunya itu adalah dengan kita terus melakukan inovasi Kita tidak berhenti berinovasi Kita berkolaborasi dengan banyak pihak Dan salah satu inovasi yang berhasil dilakukan di masa pandemik saat ini Kami mengeluarkan imunomodulator Mungkin saya izin untuk share screen sambil menunggu Ibu Yati bergabung sebentar lagi Inilah yang terbaru dari Marta Tilar Innovation Center Baru Berto Imunku dari Marta Tilar Dengan imunomodulator alami Telah teruji hasilnya Terima kasih sekali teguh Berto Imunku Ya itu tadi merupakan inovasi yang terbaru dari Marta Tilar Innovation Center Ini yang tadi mungkin sudah menjadi komitmen juga Yang sudah disampaikan oleh Ibu Yati dari Marta Tilar Innovation Center Bahwa Marta Tilar Innovation tidak akan berhenti berinovasi Dan ini yang terbaru untuk masa pandemik ini Kami mengeluncurkan imunku Sebagai imunomodulator Dimana yang banyak Yang saat ini mungkin sudah Kembali mengajak kita untuk back to nature Bahwa herbal itu sangat baik Khususnya untuk masa pandemik ini Kita tahu sempat beberapa saat Beberapa waktu yang lalu ya Yang namanya jahe merah sangat sulit untuk kita cari Untuk kita ketemukan gitu ya Karena memang sudah banyak Masyarakat yang pada akhirnya Mulai Sadar akan Manfaat yang sangat baik Dari herbal atau jamu-jamuan Indonesia Dan Marta Tilar Innovation Center juga melakukan inovasinya Salah satunya ialah mengeluarkan Imunku Di masa pandemik ini Dan untuk Tahun ini kita juga akan mengeluarkan Yang baru lagi itu Produk kosmetik untuk new normal Boleh ditunggu juga ya Jadi mungkin ini juga yang membedakan Marta Tilar Group Yang tidak pernah berhenti melakukan inovasi-inovasinya Memang harus gerak cepat saat ini Dan kalau ditanyakan Untuk membuat formulasi baru itu berapa lama Nah Ibu Yati sudah bergabung Ya silakan Ibu Yati boleh pakai Silakan Di pertanyaan ya Silakan Ini sampai Sini silakan Bu Yati Ini pertanyaannya Membuat formulasi baru itu berapa lama Ini Untuk masing-masing Terima kasih Untuk masing-masing produk Tentu berbeda-beda ya Tapi kita ada patokannya Karena kan pertama kan harus ada Kita membuat konsep produk dulu Dari konsep produk Terus kita ada Trial kecil dulu Dari trial kecil sudah oke Terus kita ada lakukan Panel besar Dari panel besar kita parara Ada uji safety efficacy juga Terus ada Ada uji packaging juga Segment Jadi kurang lebih sekitar 6 bulanan Tapi itu juga Kadang-kadang kita Suka ada Setelah hasilnya Dari uji panel Atau tidak safety efficacy Ada yang Tidak sesuai Kita kembali lagi Dari awal lagi Jadi 6 bulan ya Kurang lebih segitu Kalau no animal testingnya Kita melakukan uji Kemana Kalau kita Nggak lewat Kita nggak lewat Animal testing Kita ini kan Ke manusia Kita itu Kalau di produk Matatilar itu Ke manusia Jadi kan kita ada Pengujian safety Dan efekasinya Sudah terjawab ya Mbak Gina ya Jadi untuk Formula baru Untuk formulasi baru Kita butuh Waktu sekitar 6 bulan Kemudian Kalau tidak animal testing Kita melakukan Pengujiannya langsung Ke manusia Seperti yang kayak Bu Yati ya Karena memang Kita semuanya kan Bahan-bahan alami ya Jadi so Nah ini pertanyaan Yang berikutnya Dari Ananda Ini Kalau memang Produk kecantikannya Itu bahannya alami Apakah benar Akan terbebas Dari segala Bahan kimia Bu Yati Berarti memang Tidak ada bahan kimia Sangat sekali Iya betul Tidak ada Untuk produk kita Mbak Ananda Nur Afi ya Karena memang Kita campaignnya Adalah bahan alami Jadi memang Produk-produk Matatilar Terbaar terbebas Dari bahan kimia Yang memang aman Untuk kulit Seperti itu Ada lagi pertanyaan lainnya Bu Yati terima kasih banyak Bu Yati boleh disitu dulu Sambil menunggu Mungkin Bu Yati sudah terbang Jauh sekali Dari Matatilar Renovation Center Pake penerbangan pertama Wah ini Untuk bisa gabung di kita Thank you Bu Minta maaf ya Karena memang Kondisinya saat ini Sangat Down Jaringan internet kami Gitu Mbak Gina Dan juga Mbak Ananda Hopefully ini bisa Menjawab ya Bisa terjawab Pertanyaan-pertanyaannya Atau ada pertanyaan lagi Yang lain Ya Kak Terima kasih Terima kasih Ya Baik Apakah ada lagi Yang lain Bapak dan Ibu Yang mau ditanyakan Atau Teman-teman Dari Stikers Rumah Sakit Anwar Medika Mohon informasinya Bila ada yang ingin Ditanyakan kembali Sudah cukup jelas Ya Baik Kalau memang tidak Tidak ada pertanyaan lagi Atau mungkin ada yang ingin Ditanyakan kembali Teman-teman Bisa langsung juga Memberikan List pertanyaannya Direct message Ke Instagram kami Kami sudah Mempermudah Saat ini kan Sudah Jamannya Social media ya Untuk memudahkan komunikasi Mungkin Mungkin saat ini Belum muncul Pertanyaan Tapi nantinya Bila ada Hal-hal yang ingin Disampaikan Atau ditanyakan Teman-teman bisa langsung Ketik Pertanyaannya Kirimkan Direct message Ke social media Kami via Instagram Di Marta Underscore Tilaar Boleh sekaligus Di follow juga Untuk update Kira-kira Ada inovasi Apa yang baru Dari kami Ada hal-hal Informasi apa yang baru Kami sering Sampaikan Melalui Social media Seperti itu Sepertinya Mbak Selly juga Masih drop Kalau begitu Saya mewakili Seluruh Keluarga besar Dari PT Martina Berto TBK Minta maaf Yang Sebesar-besarnya Atas kendala Jaringan Yang saat ini Sedang Dihadapi Dan terima kasih Banyak Untuk Kunjungan Dari Anda semua Bapak dan Ibu Mahasiswa Dan mahasiswi Dari Stikes Rumah Sakit Anwar Medica Semoga Kunjungan yang singkat Ini Walaupun ada kendala Tetap memberikan Inspirasi Dan juga Informasi Untuk Teman-teman semua Di Stikes Rumah Sakit Anwar Medica Mohon maaf Apabila ada yang Kurang berkenan Saya kembalikan Lagi ke Panitia Dan semoga Anda terus Tetap Bangga Dan cinta Dengan produk Indonesia Karena Kalau bukan kita Siapa lagi Yang mau bangga Dan cinta Dengan produk-produk Indonesia Salam Beautifying Indonesia Jangan lupa Untuk terus Ikuti Protokol Kesehatan Semoga kita Semua bisa Sama-sama Melewati Pandemi COVID-19 Ini dengan Baik Salam Sehat Dan salam Cantik Bersama Marta Tila Ardru Terima kasih Saya kembalikan ke Panitia Apakah ada Pihak Panitia Yang ingin Menutup Kunjungan ini Panitia Dari Stikas Apakah ada Yang Yang